Pemirsa ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Moro Jambi melaksanakan upacara Hari Lahir Pancasila 2023 pada Kamis pagi. Terlihat para ASN tetap semangat dan antusias pada upacara Hari Lahir Pancasila di lapangan kantor Bupati Moro Jambi yang dipimpin langsung oleh PJ Bupati Moro Jambi, Bahyudi Deliansyah. Bertempat di lapangan kantor Bupati Moro Jambi, pemerintah Kabupaten Moro Jambi menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang secara langsung dihadiri oleh PJ Bupati Moro Jambi, Bahyudi Deliansyah, Sekretaris Daerah Budi Hartono, anggota Forkopimda, dan ASN lingkungan pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Dalam pidato PJ Bupati Moro Jambi, Bahyudi Deliansyah mengatakan, dirinya mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan peringatan di Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2023. Ia juga berharap di Hari Lahirnya Pancasila ini, rasa kebersamaan, persaudaraan, silaturahmi, dan rasa cinta terhadap tanah air dapat dijaga selamanya. Berdasarkan Kepres No.24 tahun 2016, Hari Lahir Pancasila, adapun pemilihan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, seiring momen sidang badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan atau BPUPKI sebagai upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. ...produktif, bahagia, dan sejata. Untuk membangun bumi, saliun, saliun, bayi... ...melaksanakan semua nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, baik itu dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam lingkungan yang ada. Wujudkan itu, terapkan, laksanakan, dan jiwa pangsela itu harus tetap ada di dalam raga rakyat Indonesia, karena itu dibuat, tujuannya adalah untuk kebersamaan walaupun kita dengan beragam-agam budaya agama yang ada di Indonesia. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.